Intro Hai semua, selamat datang kembali di channel Nurkek Hari ini aku akan bikin Bika Ambon Sebagian dari kalian sudah pasti tau dong ya Kue ini terkenal sekali Rasanya enak banget Lembut, gurih Dan pastinya bikin lagi Kali ini aku akan bikin Ini aku bikin menggunakan panci Simple sekali Nah, untuk kalian yang penasaran Resep dan cara pembuatannya Simak video ini sampai selesai ya Yang pertama, bahan untuk santan Setengah sendok teh kunyit bubuk Satu batang serai atau sere Tiga lembar daun jeruk Dan 250 ml santan Siapkan panci Kemudian masukkan semua bahan Dari mulai santan Kunyit, sereh dan daun jeruk Lalu dimasak sampai mendidih Menggunakan api sedang saja Selamat menikmati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton Jika sudah mendidih, matikan api Setelah itu, kita diamkan, sisihkan sebentar Yang kedua adalah bahan untuk membuat biangnya 1 sendok makan ragi instan 60 ml air hangat kuku 2 sendok makan tepung terigu Dan 2 sendok makan gula pasir Cara membuatnya, pertama siapkan wadah atau mangkuk Masukkan 6 sendok makan air hangat kuku Di sini aku pakai sendok takar ya Lalu tambahkan dengan bahan lain semuanya Seperti ragi instan, gula pasir, dan tepung terigu Kita campur menjadi satu Lalu aduk hingga merata Kalau sudah, kemudian tutup Diamkan sampai raginya mengembang atau aktif Sisihkan sebentar Dan ini bahan ketiga, bahan utama 1.4 sendok teh garam 100 gram gula pasir 1 butir telur utuh Setengah sendok teh esen vanila Ini ada tepung tapioca 60 gram 4 butir kuning telur Caranya, campurkan 4 butir kuning telur dengan gula pasir 1 butir telur utuh Masukkan Dan vanila esen atau vanili cair Setengah sendok teh Kemudian aduk menggunakan whisker Sampai gula dan bahan lainnya tercampur rata Dan sedikit mengembang Lalu tambahkan tepung tapioca Lalu tambahkan tepung tapioca Aduk kembali hingga merata Jika raginya sudah mengembang atau sudah aktif Campurkan dengan adonan Aduk kembali Siapkan saringan Kita tuangkan air santan Yang pertama kali kita buat tadi Ini bahan santan tadi Kita masukkan Aduk kembali Menggunakan whisker hingga tercampur rata Jika sudah Kemudian tutup adonan Menggunakan kain serbet atau plastik Diamkan selama kurang lebih 15 menit Ini sudah 15 menit Kemudian buka Nah teman-teman Karena ini berbuih atau berbusa Kayak gini Kita tinggal aduk lagi Lalu siapkan panci Di sini aku pakai panci yang kecil Yang sudah diolesi minyak Atau mentega sebelumnya Supaya tidak lengket Langsung saja tuangkan adonan ke dalam panci Langsung saja tuangkan adonan ke dalam panci Nah teman-teman Sekarang aku mau siapkan untuk panggangannya Menggunakan api yang kecil sekali Seperti ini Kemudian aku akan tumpuk Menggunakan dua tungku Lalu lapisi kembali dengan loyang Seperti ini Kalau sudah Tinggal kita panggang saja Yang sudah aku siapkan tadi Di atas loyang Seperti ini Kemudian aku tutup Dan panggang selama kurang lebih 45 menit Atau sampai matang Oke Ini sudah 45 menit Kurang lebih Sebelumnya akan aku tes tusuk dulu Untuk tes kematangan Dan ini tidak ada yang nempel Permukaannya juga sudah kering Tandanya sudah matang Kemudian angkat Selanjutnya akan aku keluarkan dari panci Sekarang aku mau potong-potong Bikam bonnya Nah pisaunya terlebih dahulu Kita olesi dengan minyak Supaya tidak lengket Teksturnya sangat lembut dan empuk sekali Bisa dilihat Bikam bonnya bersarang ya teman-teman Kue ini lembut sekali Enak banget Santannya Kerasa gurih Udah gitu wangi Pokoknya bikin lagi Selamat mencoba Terima kasih buat teman-teman Yang udah nonton video ini Jangan lupa untuk terus dukung channel ini ya teman-teman Dengan cara like Subscribe buat kalian yang belum subscribe Share juga video ini sebanyak-banyaknya Ke sosial media yang teman-teman punya Dan kalau kalian punya ide Rekomendasi video Atau mau request resep apa Boleh komen di bawah ya Terima kasih Sampai jumpa kembali di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax